salam berbagi salam guru hebat pada hari ini ada kesempatan hari ini di channel mulai antara komang akan membahas penggunaan salah satu aplikasi screen recording yang salam berbasis online yaitu apower screen recorder silahkan bapak ibu jika ingin menggunakannya search saja di Google yaitu carilah apower apower software free online screen recorder yang ini kemudian terbaik masuk ke free online kemudian tampilan pertama itu jika bapak ibu belum pernah login silahkan bapak ibu login menggunakan akun Google atau email bapak ibu jika sudah pernah login tampilannya akan seperti ini ini tampilan pertama untuk free online screen recorder kemudian jika bapak ibu baru pertama menggunakan ini ketika melakukan start recording itu akan muncul launch aplikasi silahkan bapak ibu dibicinkan atau tundun nanti kelihatan di bawah sebelah kiri itu di klik saja untuk menjalankannya kemudian jika sudah seperti ini ketika bapak ibu ingin merekat merekod atau merekam tampilannya awal seperti ini ini ada beberapa menu-menu yang bisa digunakan mulai dari fullscreen tampilan rekaman atau rekodnya secara seluruhan screen kelihatan kemudian dengan cara region atau sesuai dengan ukuran yang bapak ibu inginkan ini ada mulai dari full HD sampai dengan selain region kemudian disebelahnya ini ada ada untuk settingan sound atau suara bisa menggunakan sistem sound atau mikrofon atau keduanya kemudian disini ada web kamera ini bisa diaktifkan apabila bapak ibu ingin langsung menampilkan tampilan wajah bapak ibu dalam screen recorder bisa saja ini diklik kemudian akan muncul di sebelah sini kemudian account ini account pribadi atau akun bapak ibu kemudian yang sebelahnya ada titik tiga ini menggunakan pengaturan yang bisa disetting misalnya setting yang disini yang pertama ini setting yang general ini berfungsi untuk mengaktifkan keyboard yang bapak ibu miliki sini ada pengaturannya karena di sini di centang ada centang adalah control kemudian alt bisa bapak ibu centang shift guna shift atau yang lainnya misalnya control alt kemudian tombol yang dipakai adalah F1 sehingga untuk men-start recording bapak ibu bisa menekan control secara bersama ALT F1 control ALT F1 stop recording nya control ALT F2 ini bisa dirubah misalnya F3 saya bapak ibu supaya lebih mudah mengatur dia bagaimana kemudian pause atau resume itu bisa menggunakan control ALT F3 kemudian untuk show recording tool part menggunakan control ALT F4 kemudian setelah hasil record yang bapak ibu lakukan itu akan tersimpan di yang bapak ibu inginkan misalnya disini saya gunakan di C jika bapak ibu ingin merubahnya saya di klik disini pada folder ini bisa merubahnya mau disimpan di mana tanda T3 ini mau disimpan di mana silahkan ditentukan ini kemudian kalau sudah selesai tampilan ini untuk kemudian setting ini selanjutnya setting recording pada setting recording ada beberapa basic kemudian advance maupun video setting basic ini bisa saja di centang paling atas kemudian show recording one ray kemudian dan setelan selanjutnya ini bisa kemudian video format ini bisa menggunakan MPP kemudian IP kemudian dan selanjutnya ya bapak ibu inginkan produksi saya gunakan MP4 selanjutnya video setting ini bisa menggunakan secara otomatis atau dengan cara menggunakan kode ini bisa kemudian silahkan bapak ibu ok atau cancel kalau ingin tetap dalam settingan ini seketika selesai cancel mau ingin merubah silahkan selanjutnya ini setting yang sudah selesai bapak ibu bisa melaksana menggunakan start recording dengan cara merekod langsung misalnya saya contohkan bapak ibu pelik tanah merah ini kemudian disini akan sudah tampil ya go ini artinya ini sudah mulai merekod screen laptop atau screen PC bapak ibu dalam screen PC bapak ibu ini bisa digunakan juga untuk merekod PPT atau powerpoint dalam pembelajaran disini disediakan pensil dengan beberapa tampilan warna ini bisa menggunakan ukuran pensil ukuran pena maksudnya ini juga bisa menggunakan warna misalnya saya contohkan salah satunya adalah salah ini gunakan untuk mengisi tanda seperti itu dia akan direkam secara langsung melalui power screen recorder selanjutnya untuk men-skip itu bisa dengan cara men-pause disini tanda pause kemudian stop disini ketika bapak ibu selesai merekod kemudian stop ini akan terproses langsung seperti ini rekodnya ini sudah berjalan nanti akan tersimpan kemudian dimanakah tersimpan bapak ibu bisa mencari di bisa dicari di simpanan bapak ibu misalnya menyimpannya menyimpannya di dokumen download atau dc atau dd misalnya saya tadi di katur menyimpannya di dokumen kemudian carilah cover software online screen recording sehingga ini disini akan tersimpan screen recording yang bapak ibu tadi lakukan itu untuk penggunaan screen recording semoga itu bermanfaat terima kasih jangan lupa like dan subscribe untuk tutorial selanjutnya terimakasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih